Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Perkenalkan saya Yuli Nama lengkap saya Yuliani Kasih Ada yang bisa ngulang? Masnya ada yang bisa ngulang? Kalau bisa ngulang saya jadikan ayah loh untuk calon anak saya Selama saya hamil, saya seneng minum susu ibu hamil gitu ya Kemarin waktu saya habis minum susu hamil, tiba-tiba anak saya nendeng Nendengnya kenceng banget, gak kayak biasanya Pas saya cek, ternyata saya salah minum susu Saya minum susu apa? Minum susu elm Makanya anak saya jadi berotot di dalam Anak saya ini sukanya nendang-nendang Saya sih sebenarnya gak mau manjain dia gitu ya Cuma dipaksa sama suami saya Akhirnya saya dipaksa nelan bola Serius, saya dipaksa nelan bola Menurut dia, anak kita ini berbakat jadi pemain sepak bola gitu Makanya bakatnya harus diasah sejak dalam kandungan Saya sih setuju aja gitu ya Malah menurut saya ini masih kurang Karena buat anak kan gak boleh setengah-setengah gitu ya Akhirnya saya main ke rumah tetangga saya Tetangga saya punya anak, anaknya saya telan Biar anak saya ada lawan mainnya gitu di dalam Anak saya ini termasuk anak yang aktif di dalam perut Saking aktifnya, pernah waktu saya USG Dia lagi dalam posisi sikap lilin Terakhir USG kemarin Ya, diperiksa Dia lagi ngapain? Dia lagi isep jempol Jempol kaki Saya kasihan gitu Anak saya harus isep-isep jari kakinya Sebagai ibu yang baik Akhirnya saya masukin lollipop buat dia Lollipop bapaknya Oke skip, jangan dilanjutkan USG itu menyenangkan USG itu menyenangkan Saya sebagai perempuan itu merasa takjub gitu Ada makhluk sempurna yang bermain-main di dalam perut saya Kata suami saya, saya perempuan yang paling seksi di dunia ini Seandainya ya, semua perempuan di dunia ini tuh tau Kalau wanita hamil itu cantik dan seksinya berkali-kali lipat Saya yakin gak bakal ada yang mau aborsi Perempuan Indonesia Perempuan dunia terutama Buk tangan dong Kemarin beberapa hari yang lalu temen saya main kerumah gitu ya Dia ngasih saya kado Katanya untuk persiapan lahiran Kado nya besar banget Saya pikir wah ini pasti perlengkapan baik Begitu saya buka Ternyata isinya Lampu sama ember Saya bingung gitu Dia ngasih saya lampu sama ember Katanya untuk nguburin ari-ari bayinya Saya bingung Buat apa nguburin ari-ari pake lampu sama ember Ternyata kepercayaan orang jaman dulu Kalau kita nguburin ari-ari dikasih lampu Terus ditutupin sama ember Baik kita jadi pinter Tapi ini cuma mitos Mitos Thomas Alva Edison Dia pinter kan? Cerdas Padahal saya yakin dan saya berani taruhan ya Ari-arinya gak pernah dikasih lampu sama mamanya Legend gak ada hubungannya gitu loh Terangi ari-ari dengan kepintaran Kalau mau pintar ya terangi buku fisika ketika belajar Kalau mau selamat ya terangi jalan ketika di malam hari Saya ini aslinya dari Kalimantan Timur ya Tepatnya di Tanah Grogot keupaten Pasir Oke skip jangan tanya itu Kalimantan Timur bagian mana Dan jangan coba-coba cari di peta Kemarin aja doranya nanya Nanya ke peta Petanya langsung berhenti syuting Orang-orang di kampung saya Itu punya kepercayaan Katanya kalau lagi hamil Suka diikutin sama yang namanya Kuyang Kuyang itu sejenis hantu Yang bisa terbang dan suka ngisep darah Ya hampir sama kayak Leak dari Bali lah Cuma bedanya Leak lebih terkenal daripada Kuyang Ya mungkin Kuyang ini kurang pergaulan gitu ya Kurang ngetweet ya Jadi di kampung saya itu ada kepercayaan Kalau orang hamil suka diikutin sama Kuyang Akhirnya waktu saya pulang Sebulan yang lalu ke kampung saya Saya dikasih bekal Bekal penangkal Kuyang Ini dia Ada Yasin Sisir Sama cermin Saya nanya ini fungsinya buat apa Gitu Kalau Yasin katanya hantu takut sama teatel Quran Oke Saya masih bisa terima Sisir sama kaca Katanya untuk mengalihkan perhatian Jadi kalau saya jalan Tiba-tiba ada Kuyang yang ngikutin gitu ya Mau ngisep darah Ngeliat di tas saya ada sisir sama kaca Dia gak jadi ngisep darah Dia akhirnya sisiran sama ngaca Ini aneh gitu ya Kuyang ini hantu paling aneh Kalau dia butuh darah Jangan ikutin ibu hamil Ikut aja ABG-ABG muda gitu yang cabai-cabaian gitu ya Pastikan dia dapat jatah tiap bulannya Gitu Atau gak nongkrong aja di kantor PMI gitu Simple kan Selain Kuyang ini hantu yang aneh Dia juga hantu yang kurang kerjaan Ngapain sih ngikutin ibu-ibu hamil Mungkin cita-citanya dia Dia pengen jadi suami siaga kali ya Ini saya terpesona ngeliat masnya berdua ini ganteng gitu ya Satu ganteng Pacaran ya Tapi memang kok ya Jaman sekarang Lebih banyak orang yang memilih pacaran dengan sesama jenis Ketimbang dengan lawan jenis Serius Saya coba cari tau gitu Kenapa mereka lebih suka sesama Karena memang Sesama itu lebih murah Ini pengaruh media Ini pengaruh media Serius Lihat aja iklan di TV-TV Murahnya cuma kesama Saya Yuliani kasih Selamat malam Termiskin di dunia Wah Sengsara Mandul Ejakulasi dini Raja Singa Wah Terima kasih Terima kasih telah menonton